Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, inilah Rikin News untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Masyarakat Suwilis Tenggara yang akan kehormati pada hari ini Rabu 17 Juni 2020, kembali di pusat tugas COVID-19 Provinsi Suwilis Tenggara menyampaikan. Hari ini kita ada penambahan satu kasus baru, sehingga total kasus konfirmasi menjadi 290 orang. Kasus sembuh belum ada penambahan, kasus meninggal tidak ada penambahan, sehingga total yang menjalani perawatan isolasi atau karantina menjadi 84 orang. Kasus baru sendiri adalah Kaukaterpola Kautara, Ini adalah teman kerja dari kasus konfirmasi kemarin. Kasus penelitiannya juga tidak jelas. Perlu saya jelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa makna normal baru, atau yang normal bukan berarti status wabah atau pandemi telah berakhir. Tetapi ini hanya sebuah tetanan baru kehidupan agar masyarakat tetap produktif. Oleh karena itu, normal baru mesti diiringi dengan pertama tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang makin tinggi. Yang kedua, kita harus semakin gencar dan agresif dalam edukasi, penjagaan maupun deteksi kasus COVID-19 di tengah masyarakat. Kemudian kita harus diikuti dengan kesiapan masyarakat kesehatan termasuk sumber daya pendukungnya di setiap kabupaten kota. Yang berikutnya dibutuhkan kerja sama dan senyari antar lain sektor dan semua pihak. Semua ini diharapkan berjalan semultan dan beriringan sama baiknya. Sehingga kita benar-benar bisa melewati wabah atau pandemi ini dengan cepat. Demikian laporan kami. Mari untuk tetap saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bila hitauh hibad hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!